Yuk kita coba eksperimen sedikit. Kamu punya album foto keluarga lama? Coba cari foto orang tua atau kakek nenekmu. Kalau bisa, cari foto pas mereka seumuran kamu sekarang. Kamu akan lihat, meski mungkin kalian mirip, akan ada sesuatu yang aneh dari foto-foto ini. Anggota keluargamu kelihatan lebih tua dibanding kamu saat ini. Mungkin kamu pikir ini ada kaitannya dengan gaya rambut mereka yang mungkin udah nggak ngetren lagi. Atau dengan pakaian gaya vintage-nya. Tapi, kalaupun nggak mempertimbangkan hal itu, orang tetap kelihatan lebih tua di masa lalu. Ini juga nggak ada kaitannya dengan kamera foto saat itu. Para spesialis sudah meneliti fenomena ini dan memang ada beberapa fakta ilmiah yang mendukung. Nenek moyang kita belum tentu kelihatan lebih tua, tapi ini lebih kepada kita yang kelihatan makin muda seiring berlalunya generasi. Karena seiring waktu, manusia menjalani hidup dengan cara yang semakin membaik. Di Amerika Serikat sendiri, selama 200 tahun terakhir, harapan hidup telah naik lebih dari dua kali lipat. Sekarang mencapai sekitar 76 tahun. Mungkin kamu percaya kita harus berterima kasih kepada kemajuan di bidang kesehatan. Tapi kebanyakan lompatan besar ini terjadi antara tahun 1880 sampai 1920 karena membaiknya kesehatan publik. Kita mulai lebih memahami penyakit menular dan cara penyebarannya. Kita dapat akses ke jenis makanan yang lebih aman dan mengerti arti penting air bersih. Pilihan gaya hidup individual kita juga bisa berpengaruh pada penampilan kita. Bekerja di kantor selama 8 jam sehari benar-benar berpengaruh terhadap kesehatanmu. Terutama kalau kamu nggak berolahraga guna memperbaiki postur dan mengambil tindakan untuk melindungi penglihatanmu. Tapi kamu tetap akan menual lebih baik dibanding tukang sapu cerobong asap era Victoria yang selalu menghirup asap berbahaya. Dan perubahan ini sangat tampak nyata selama beberapa generasi saja. Tapi yang mengejutkan perubahan itu nggak setara antara pria dan wanita. Studi terkini menunjukkan pemuda tampil dan merasa lebih muda daripada pemudi jika dibandingkan dengan nenek moyang mereka di usia yang sama. Ada juga faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan. Orang dianggap kelihatan lebih muda dan lebih sehat kalau giginya bagus. Dengan kemajuan terkini dalam perawatan gigi, orang punya opsi lebih banyak dan peralatan untuk merawat gigi kita lebih lengkap dibanding 100 tahun lalu. Ada juga faktor tampilan kulit kita. Faktor terpenting yang berkontribusi terhadap penuaan mungkin paparan sinar matahari. Untungnya, sekarang ini kita sudah menemukan tabir surya yang bisa membuat kulit kita tetap kelihatan lebih muda dan lebih sehat dalam waktu yang lebih lama. Terakhir, kita juga harus memperhitungkan bias kita sendiri terhadap tren mode lama. Otak kita cenderung mengaitkan tren lama dengan usia tua. Misalnya, kakekmu mungkin masih menyimpan kemeja yang dia pakai dalam foto tahun 70-an itu. Dan karena kemeja itulah, kamu secara retroaktif mengaitkan tren tersebut dengan usia tua. Meskipun faktanya, kakekmu yang difoto itu memang kelihatan lebih muda daripada tampilannya sekarang. Penuaan adalah hal yang selalu menarik perhatian manusia. Tapi studi terkini lain menunjukkan bahwa kamu bisa menghentikan proses penuaan tanpa diet gila-gilaan atau obat-obatan. Yang harus kamu lakukan hanya menunggu sampai ulang tahunmu yang ke-105. Begitu mencapai umur itu, penuaan seolah-olah berhenti atau melambat sampai pada titik yang tidak kelihatan lagi. Yang menyedihkan, ketika mencapai titik tertentu dalam hidup kita, risiko kematian kita meningkat. Di usia 50, peluang kita untuk meninggal 3 kali lebih tinggi dibanding saat umur 30. Ini wajar. Ketika kita memasuki umur 60 dan 70-an, peluang ini meningkat 2 kali lipat kira-kira tiap 8 tahun. Tapi yang serunya adalah, begitu kita mencapai umur 105, risiko itu seakan-akan memudar. Artinya, seseorang yang umurnya 106 tahun punya peluang yang sama untuk bisa mencapai umur 107 tahun. Seperti seseorang yang berumur 111 tahun untuk mencapai umur 112. Yang lebih menarik dan membesarkan hati adalah seiring berlalunya waktu, makin banyak orang yang merayakan ulang tahun mereka yang ke-105. Ini semua menunjukkan, meski manusia ditakdirkan punya batas umur maksimal, tapi kita belum sampai ke sana. Rekor umur panjang sekarang ini memang 122 tahun, tapi siapa tahu di masa depan bisa lebih panjang lagi. Tapi gimana kita menua? Ini sangat erat kaitannya dengan sel-sel manusia. Tubuh kita menua karena sel-sel dalam jaringan kita diprogram untuk itu. Dalam daftar tugas sel kita, sel-sel harus membelah, berkembang biak, dan melakukan fungsi biologis yang sudah ditentukan. Makin banyak sel yang membelah saat kita tumbuh, makin tua sel-sel itu. Karena itu, tubuh manusia kehilangan kemampuan untuk berfungsi dengan baik. Lalu, kita harus perhitungkan kerusakan sel. Makin tua, makin besar kemungkinan kita menghasilkan sel-sel yang kurang sehat. Ini menyebabkan berbagai proses biologis gagal. Dalam tubuh tiap manusia, ada lebih dari 200 jenis sel yang berbeda. Masing-masing didesain untuk melakukan fungsi yang berbeda, baik sendirian maupun sebagai bagian dari jenis jaringan tertentu. Sejumlah jaringan itu menyatu dan membentuk berbagai organ kita. Organ kita itu mirip pabrik kecil, di mana tiap jenis sel punya tugas tersendiri. Tapi sebelum suatu sel tahu apa yang harus dilakukannya, awalnya dia berbentuk sel punca. Sel super ini punya fitur yang lain dari yang lain. Bisa menjadi sel jenis apapun dalam tubuh. Sel punca juga merupakan nenek moyang dari semua sel lain, dari sel-sel mendasar yang ditemukan dalam kulit kita, sampai neuron kompleks dalam otak kita. Dan sel punca juga mungkin menjadi kunci pembalikan usia. Harus diakui posisi kita masih sangat jauh untuk bisa melihat peristiwa seperti Benjamin Buttons, jadi jangan terlalu bersemangat dulu. Tapi seorang ahli biologi molekuler dari Harvard Medical School menemukan cara untuk membantu tikus tumbuh jadi muda lagi. Tampaknya memakai berbagai protein bisa mengubah sel dewasa menjadi sel punca. Ini kayak bikin sel tertentu balik ke setelan pabriknya. Dalam studi yang diterbitkan tahun 2020 itu, tikus-tikus tua yang dites punya penglihatan buruk karena retina yang rusak. Setelah dirawat, tikus-tikus itu bukan cuma bisa melihat lagi secara tiba-tiba, tapi penglihatannya juga sebanding dengan keturunannya. Terlebih lagi, sepertinya perubahan ini permanen. Kalau kita bisa menemukan cara untuk menerapkan proses ini pada tubuh manusia, kemungkinan pada akhirnya kita bisa kelihatan lebih muda lagi daripada saat ini, dan juga dalam jangka waktu lebih lama. Kita juga bisa mencegah berbagai penyakit yang umumnya muncul dalam periode akhir kehidupan seseorang. Semua perubahan dalam cara penuaan kita bisa diprediksi sampai ke tingkat tertentu, tapi dengan asumsi kita terus tinggal di bumi. Betul, suatu hari mungkin kita akan tinggal di planet lain. Sekarang ini, NASA sedang menggarap proyek yang semoga bisa mengirim manusia ke Mars di akhir tahun 2030-an atau awal 2040-an. Jadi fitur kita akan berbeda tergantung pada planet apa yang akhirnya akan kita tinggali. Mata harus lebih lebar kalau kita bisa sampai ke planet-planet yang jaraknya lebih jauh dari matahari dibandingkan jarak bumi ke matahari. Kalau cahaya sedikit, kita butuh mata yang lebih lebar supaya bisa melihat lebih jelas. Kulit kita mungkin juga bakalan lebih berpigmen supaya bisa bertahan melawan radiasi UV di luar lapisan ozon pelindung bumi. Kita mungkin bakal punya bulu mata yang lebih tebal dan tulang alis yang lebih menonjol untuk mengatasi dampak sinar kosmik. Anehnya, manusia mungkin bisa berevolusi sampai mampu berkedip ke samping untuk melindungi mata dari debu kosmik dengan lebih baik. Mungkin kita bisa menebak akan seperti apa tampilan kita jika hidup di planet lain. Tapi saat ini, kita nggak bisa tahu akan bagaimana kita menua. Untuk saat ini, kayaknya Mars merupakan kandidat yang cocok untuk kita jadikan koloni. Dan planet ini juga masih dalam tata surya kita. Tapi tanpa pakaian antariksa, kita nggak akan bisa bertahan, bahkan sedetik aja. Terima kasih telah menonton!